Pada tes kepribadian kali ini, kami akan mengungkapkan cara posisi duduk akan mengungkapkan kepribadian Anda. Tidak ada salahnya untuk mengikuti tes kepribadian ini untuk menemukan jawaban tentang cara posisi duduk Anda yang akan mengungkapkan sisi kepribadian yang Anda miliki. Cara untuk mengikuti tes kepribadian ini sangatlah sederhana. Yang Anda perlu lakukan hanya melihat gambar kemudian mencatat posisi duduk manakah yang biasa Anda lakukan. Para ahli menyatakan bahwa kaki dapat berfungsi berdasarkan perintah dari alam bawah sadar kita. Sesuai dengan yang kita inginkan yang dipengaruhi oleh sisi positif dan negatif misal rasa bahagia, tenang, gugup, cemas, bosan, dan tidak aman. Manakah posisi dudukmu? Simak penjelasannya. 1. Posisi duduk dengan lutut lurus Mereka juga disebutkan sebagai orang yang percaya pada diri dan berketerampilan. Dalam kesehariannya mereka sangatlah cerdas, pemikir rasional, dan tepat waktu. Mereka adalah orang yang jujur tetapi cukup pendiam. Mereka akan menjauhkan diri dari bergosip atau berbicara di belakang orang dan lebih suka menahan emosi untuk diri mereka sendiri daripada membuat keributan atau terlibat dalam konflik. Mereka memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi yang merugikan dan oleh karena itu mereka jarang kehilangan perspektif. Pikiran tenang mereka juga membantu mendeteksi setiap perubahan di lingkungan atau kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari. 2. Posisi duduk dengan lutut terpisah Mereka yang duduk dengan lutut terpisah sering dipandang sebagai orang yang egois, tampak arogan, dan suka menghakimi. Namun, penelitian telah mengungkapkan kebalikan dari apa yang dipikirkan oleh publik. Kemungkinan besar Anda adalah orang yang selalu cemas dan khawatir. Mereka selalu memikirkan kesempurnaan, sehingga terus-menerus dipenuhi ketakutan akan sesuatu hal yang salah. Mereka mudah bosan dan juga bisa menjadi tidak tertarik dan meninggalkan hubungan. Dalam hubungan atau pekerjaan, mereka membutuhkan dorongan dan disiplin yang konstan untuk membuatnya bekerja secara terorganisir. 3. Posisi duduk dengan kaki menyilang Studi telah mengungkapkan bahwa orang yang duduk dengan kaki menyilang adalah orang yang penuh dengan ide-ide kreatif karena memiliki pemikiran yang sangat imajinatif. Mereka adalah sang pemimpi dan sering tersesat dalam pikirannya sendiri saat bersama dengan sekelompok orang. Duduk dengan kaki bersilang juga dianggap sebagai sikap defensif atau tertutup. Mereka mungkin sangat menjaga privasi dan tidak bisa membiarkan seseorang masuk ke dalam hidup mereka begitu saja. Mereka mungkin memiliki rasa takut dan ingin menyembunyikan rasa tidak amannya. 4. Posisi duduk dengan pergelangan kaki menyilang Jika posisi duduk Anda dengan menyilangkan pergelangan kaki, Anda memiliki cara hidup yang agung, elegan, halus, dan membumi. Mereka akan tampil sangat percaya diri, nyaman dalam situasi apapun dan jarang terlihat panik. Faktanya, memiliki kemampuan untuk membuat orang di sekitarnya merasa percaya diri. Mereka akan bekerja keras tanpa lelah untuk mencapai tujuan dan memiliki ambisi yang kuat. Mereka juga adalah pendengar yang baik dan menjaga rahasia semua orang. Namun, mereka tidak akan pernah membagikan rahasia atau langkah mereka selanjutnya dengan orang lain, karena cukup tertutup dalam hal-hal pribadi. 5. Posisi duduk dengan bertumpang kaki membentuk angka 4 Jika Anda suka duduk dengan posisi menumpang kaki membentuk angka 4, maka itu mencerminkan bahwa Anda adalah orang yang percaya diri dan mendominasi. Mereka dianggap lebih dominan, santai, percaya diri, dan awet mudah dibandingkan dengan orang dengan posisi duduk lain. Mereka selalu merasa aman dan puas dengan dirinya sendiri. Bahkan jika merasakan kekurangan, mereka akan menempatkan pikiran dan energinya untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Membangun karir dan pendidikan adalah prioritas bagi mereka dan akan selalu bekerja ekstra keras. Orang-orang dengan gaya duduk ini juga menyukai ruang dan privasi mereka sendiri. Mereka biasanya memiliki kamar yang lebih besar, lemari pakaian, atau ruang fisik apapun yang mereka tempati sebagai wilayah mereka sendiri. Demikianlah jawaban dan penjelasan dari tes kepribadian ini. Semoga membantu dan terima kasih. Sampai jumpa!